Halo, kofren, di sini ada soal, berat sebuah kursi adalah 1,3 kg. Jika ibu ingin membeli 5 buah kursi dengan jenis yang sama, maka berat seluruh kursi yang dibeli ibu kira-kira adalah? Kita cari jawabannya bareng-bareng, kofren. Diketahui, berat kursi 1,3 kg. Jumlah kursi ada 5, yang ditanyakan perkiraan berat kursi seluruhnya. Langkah pertama kita cari dulu berat kursi seluruhnya, kofren. Yaitu berat kursi dikali jumlah kursi, sama dengan 1,3 dikali 5. Untuk perkalian yang ada bilangan desimal, kita kalikan dulu angka-angkanya, kofren. Koma desimalnya kita heraukan dulu. Maka, 13 kita kalikan dengan 5. 5 dikali 3 sama dengan 15, tulis angka 5. Angka 1 kita simpan. 5 dikali 1, 5 ditambah 1, 6. Jadi, 13 dikali 5 hasilnya 65, kofren. Nah, sekarang kita tentukan jika 1,3 dikali 5. Caranya, kita jumlahkan ada berapa angka di belakang koma. Pada bilangan 1,3 ada 1 angka di belakang koma. Dan pada bilangan 5 tidak ada angka di belakang koma atau 0. Maka, 1 ditambah 0. Sama dengan 1. Jadi, di hasilnya kita letakkan 1 angka di belakang koma, kofren. Dimulai dari ujung kanan. Maka, berat kursi seluruhnya adalah 6,5 kg. Nah, yang ditanyakan adalah perkiraannya, kofren. Karena yang ditanyakan perkiraan berat kursi, maka kita akan membulatkan hasilnya. Kita bulatkan ke satuan terdekat. Yaitu kita bulatkan angka satuannya, yaitu 6. Caranya, jika angka sesudahnya kurang dari 5, maka kita bulatkan ke bawah. Dimana angka satuannya tetap dan angka sesudahnya berubah menjadi 0. Tetapi, jika angka sesudahnya lebih atau sama dengan 5, maka dibulatkan ke atas. Dimana angka satuannya ditambah dengan 1 dan angka sesudahnya berubah menjadi 0. Kita lihat angka setelah 6 adalah 5. Maka, kita bulatkan ke atas, kofren. Dimana angka satuannya yaitu 6 ditambah dengan 1, hasilnya 7. Dan angka sesudahnya berubah menjadi 0. Maka, jika dibulatkan menjadi 7,6 kg. Nah, di sini, 0 yang di ujung kanan tidak memiliki arti kofren. Maka, bisa ditulis 7 kg. Jadi, berat seluruh kursi yang dibeli ibu kira-kira adalah 7 kg. Jawabannya yang C. Nah, kita sudah mendapatkan jawabannya, kofren. Bagaimana? Mudah bukan? Tetap semangat dan sampai jumpa di soal selanjutnya.